Pak Jokowi, kalau kita bicara infrastruktur, Bapak dikenal sangat gencar untuk menjadikan infrastruktur itu sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. Ini infrastruktur basic. Dalam daya saing, persaingan dengan negara-negara lain, daya saing itu sangat penting. Dan yang hal yang sangat basic itu adalah infrastruktur. Yang kedua, sumber daya manusia. Ini yang mau kita konsentrasi. Sekarang mau konsentrasi kita masih di infrastruktur. Bapak kan kedua akan konsentrasi di sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia, vocational training, vocational school, politeknik, ini akan kita harapkan akan kita mulai juga secara besar-besaran. Kalau dari aspek infrastruktur, mana yang membuat Bapak sudah merasa puas bahwa ini sudah cukup berhasil Pak? Semuanya masih dalam proses kan, kan belum selesai. Ada yang sebagian sudah selesai, tapi masih banyak yang belum selesai. Mungkin 2018 akan mulai kelihatan, 2019 akan sudah kelihatan yang selesai, yang selesai, yang selesai. Tapi dalam penilaian Bapak, apa yang progresnya menurut Bapak paling bagus Pak? Iya. Jalan tol, baik. Kemudian airport, baik. Pelabuhan, lumayan. Jalur kereta api masih belum bisa masif. Kalau yang membuat Bapak masih belum puas, apa Pak kira-kira infrastruktur? Ya kecepatan, karena kita ini ditunggu oleh persaingan antar negara, kalau kita nggak cepat-cepatan, nggak kerja 3C, nggak cepat diselesaikan, ya ditinggal benar. Tapi Alhamdulillah, Global Competitiveness Index kita sudah melompat dari 41 ke 36. Ini sebuah perbaikan yang cukup baik. Ya.